Intro Now, kita back to the white room Disini, ini adalah salah satu segmen yang gue paling suka Karena kita bisa melihat kepribadian orang-orang ini secara berbeda Siapapun mereka, jadi rules-nya sederhana Vicky udah pernah kayaknya Udah, ini yang second half Betul, jadi minta itu kita akan luar di foto Udah pernah nontonnya, oke Jadi kita akan luar di foto, and then Menilai Yes, you're guessing what happened gitu di foto tersebut Kita langsung aja mulai Silahkan Ini nametang Nametang betul Dari seorang paramedis ya Tapi dia orangnya satu ini Orangnya sama Dia juga, jadi kayak menunjukkan peningkatan hidup dia sih Kalau menurut gue Nemtek dia pada ini Terus yang kedua Yang ketiga Mungkin saat ada jenjang karirnya kali ya Itu trauma surgery Terus Tapi kita lihat aja videonya langsung Karena ini harusnya menginspirasi kita semua Menginspirasi Anda yang ada di rumah juga Tentang seseorang itu boleh punya mimpi Dan tidak boleh berhenti Ini menceritakan bahwa kita tuh kayaknya gak boleh menilai orang pada saat kita ketemu orang Karena kita gak tau dia akan jadi apa esok lusa dan akan datang Hidup ini misteri Kita gak tau apa yang akan terjadi di kemudian hari Lu pernah di masa berjuang dan lu ingat 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 Pada saat apa Waktu pesantren Kita dulu itu menghapal sesuatu yang memang kita seneng Ya kayak nahu gitu kan Dulu kan di pesantren ada nahu kan Kita harus hafal Kayak Nah itu waktu pesantren berjuangnya adalah Hal yang memang harus melalui proses Nah kalau sekarang Dengan kita diliatin tutorialnya dan lain-lain Itu malah gak bisa Oke Kita lanjut ke gambar kedua aja Kalau gitu Kayaknya pasien orang tua sekarat Itu pemotretannya Kok kakinya satu di lonjolin satu diangkat ya Nyantai kali Vick Tapi kayaknya harapan hidupnya mungkin ditipis Dia melihat ke jendela Kayaknya dia melihat ke matahari Kayaknya harapan hidupnya dia Mas tipis sekali So you see that You see that Terus ada alat ini tuh kan alat Ada alat bantunya Kita lihat aja videonya You're the only girl Got a hold on me Take me by the hand Never let me leave All I wanna be is all you need There's so much more to see Orang-orang di daerah sana Percaya apabila mereka meninggal disana Mereka tidak akan mereinkarnasi dirinya Karena ini kan mungkin keperjayaan Hindu ya Mungkin ya Jadi ini adalah Hotel Kashila Mukti Pahwan Atau ini adalah sebuah rumah sakit terletak di kota Faranasi India Berdiri sejak tahun 1908 Tadi saya katakan umat Hindu disana Percaya bahwa mati di kota Faranasi Tidak membuat mereka terlahir kembali Atau jadi mereka tidak mereinkarnasi Nah jadi setiap bulan itu sekitar 20 orang datang kesana Untuk memilih meninggal di tempat tersebut Harganya sekitar 4.000 rupiah Dan biaya ini digratiskan buat mereka yang kurang mampu Mereka memilih tempat dimana mereka akan meninggal Nah kalau misalnya Jeremy Teti ketika anda meninggal Anda mau meninggal di samping siapa? Di samping seorang Aku tidak mau merepotkan orang lain Aku udah berpikir kayak gitu Aku tidak mau orang menangisi aku Meratapi aku Aku tidak mau merepotkan orang lain Itu yang sekarang bapakku juga usia 85 tahun Saya gak mau merepotkan semua Saya kan mempersiapkannya semuanya Seperti jenasa dan segala macam Semua dipersiapkan Padahal sudah disiapkan sapi Ada sekarang ada 10 ekor Untuk apa sapi 10 ekor? Jadi nanti kalau orang tamu datang-datang Nanti kamu potong sapi itu kasih makan orang Adat Masalah adat soalnya kayak gitu Tapi ini banyak orang gak tau Kalau ayah Jeremy Teti itu tinggal di luar kota ya? Di Bali Tinggal di Bali Tinggal di Bali Dan Jeremy Teti itu sering banget bulak-balik ke sana Untuk melihat ayahnya Dan ayahnya juga tidak bisa dibawa ke Jakarta Dan sempat cerita juga Bahwa ayahnya memang gak mau nyusahin keluarganya Gak mau Kalau orang tua udah berpikir kayak gitu ya kita menurut aja Sedih Oke Kalau saya boleh nanya Mas Dedy sendiri Terakhir tempat kita dipanggil untuk selamanya Atau kita mati Dimana kalau Mas Dedy? Kalau saya kan tadi di rumah ibadah Kalau Mas Dedy sendiri? Kalau gue melihatnya bukan lokasinya dimana Tapi mungkin Mungkin gue bisa berpikir sama seperti Jeremy Teti mungkin Mungkin kalau bisa Ya sudah sendiri aja tidak perlu ada orang tau Karena ada trauma-trauma tertentu ketika Ayah saya meninggal Saya ngeliat di rumah sakit Saya ngeliat di pompa Saya ngeliat kabel-kabel itu dimasukkan ke mulut Olat bantu, olat bantu It's draining Mengangkat dari cerita ini Gue punya foto terakhir buat kalian Nenek Ini foto Menurut apa yang kita dapat Diambil di pantai Prime Malaysia Jadi Ibu ini ditinggal di toko kelontong Anaknya masuk ke toko Dan ibunya nunggu di luar Tapi anaknya gak keluar Bukan anaknya gak keluar karena meninggal Anaknya tidak keluar karena Tidak mau Merawat Merawat Dan ketika dihubungi sama polisi Dan ketika dihubungi sama polisi Anaknya Anaknya mengatakan bahwa Saya gak mau ngerawat lagi Anak durhaka Gue jadi penasaran Kalau seandainya Kejadian ini terjadi di depan muka lu Terus anaknya lewat di depan lu Dan lu tahu ini kejadian Lu ngomong apa kan Emosi itu kita gak bisa tahu Kenapa dia bisa sampai melakukan itu Pasti punya alasan Kita akan lebih menyesal Di saat kalau nanti Kita mau melakukan apapun Di saat ibu kita udah gak ada Justru di saat ibu kita lagi ada Jangankan Jangankan benernya Salahnya aja itu tetap ibu Dan kita harus benar Jangankan benarnya Salahnya aja itu tetap orang tua kita Orang tua dan kita harus anggap benar Maksudnya harus tetap sayangin Dan tanpa ada mempermasalahkan apapun Tapi mungkinkah Buat seorang Jeremy untuk Meninggalkan orang tua di panti jombok Tidak Tidak akan Sampai kapanpun juga Tidak pernah mau menelantarkan orang tua Bahkan menyakitinannya Enggak sama sekali Kan terurus di panti jombok Enggak Biar aja dia Aku yang urus gak apa-apa Sampai mandi pun Aku tungguin Dalam kamer mandi Udah bapak mandi Aku siramin Aku yang sampoin Segala macem Aku takut dia jatuh Ke playset di kamer mandi Mending aku yang jaga stand by Disitu terus Thank you Jeremy Teti Thank you Vicky Terima kasih Kita tutup Di momen ini Ini benar-benar dilihat oleh banyak anak-anak ya Karena kalau kita melihat orang tua Saya juga melihat orang tua saya Ibu saya Kenapa balik lagi ke anak-anak Saya juga selalu berpikir Ketika saya melihat anak saya Apakah nanti satu saat Saya juga akan seperti itu Kita juga akan membosankan juga Kita akan cerewet juga Kita akan ganggu juga Tapi Anda tidak akan pernah bisa Di posisi sekarang Tanpa kecerewetan mereka Di masa lalu Itu yang membuat Anda Saat ini menjadi Anda Sekarang Saya Dedy Corbusier Jeremy Teti Thank you Vicky Thank you Terima kasih And this is The Disc Corner Terima kasih